Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Piramida Giza adalah salah satu pencapaian teknik paling luar biasa dalam sejarah manusia, yang dibangun menggunakan teknik yang sangat maju di masanya dengan bahan-bahan yang tahan lama, sehingga dapat bertahan dalam lintas masa. Piramida ini telah menjadi salah satu warisan bersejarah paling terkenal di dunia, menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia kuno, dan menjadi bukti bagi kemajuan teknologi peradaban Mesir kuno. Piramida Giza adalah kompleks piramida yang terletak di dataran Giza, pinggiran Cairo, ibu kota Mesir. Kompleks ini terdiri dari tiga piramida besar, yaitu Piramida Agung Giza atau Hufu, Piramida Hafrei, dan Piramida Menkaure. Piramida Agung Giza, merupakan piramida tertua dan terbesar dari tiga piramida yang terdapat di kawasan Giza. Piramida ini dibangun sekitar 2.560 tahun sebelum masehi oleh Firawun Hufu, salah satu Firawun paling terkenal dari kerajaan lama Mesir. Piramida ini dibangun sebagai makam untuk Hufu, yang membutuhkan waktu sekitar 20 tahun untuk selesai. Tinggi asli piramida ini adalah sekitar 146,6 meter, namun saat ini, disebabkan hilangnya lapisan batu permukaan, tingginya menjadi sekitar 138 meter. Maka, dengan usia setua itu dan bangunan setinggi itu, Piramida Agung Giza merupakan bangunan buatan manusia tertinggi di dunia yang berusia lebih dari 4.000 tahun. Pembangunan Piramida Agung Giza melibatkan jutaan pekerja yang dibawa dari seluruh Mesir, yang umumnya diakini terdiri dari para pekerja berpangkat rendah serta para budak. Mereka menggunakan batu-batu besar yang diambil dari kuari yang letaknya di sekitar Giza. Batu-batu ini kemudian diangkat ke lokasi pembangunan menggunakan derobak kayu atau ditarik oleh manusia. Piramida ini dibangun dari sekitar 2,3 juta blok batu kapur dengan berat rata-rata setiap blok sekitar 2,5 ton. Setelah pembangunan Piramida Agung Giza, Fir'aun Havre dan Menkaure juga memerintahkan pembangunan piramida di kawasan Giza. Piramida Havre adalah piramida terbesar kedua di kawasan Giza, sedangkan Piramida Menkaure merupakan piramida terkecil di antara keduanya. Piramida Havre dibangun sekitar 2,520 sebelum masehi oleh Fir'aun Havre, yang tidak lain adalah putra dari Fir'aun Hufu. Piramida ini memiliki tinggi 136 meter dengan luas dasar sekitar 215 meter persegi. Fir'aun Havre membangun piramidanya di sebelah Piramida Hufu. Piramida ini memiliki beberapa perbedaan arsitektural, termasuk pembunaan batu granit untuk menutupi bagian atas piramida. Sedangkan, Piramida Menkaure dibangun pada sekitar 2,470 sebelum masehi oleh Fir'aun Menkaure, yang tidak lain merupakan cucu dari Fir'aun Hufu. Piramida ini memiliki tinggi 66 meter dan luas dasar 108 meter persegi. Seperti yang diakui oleh sebagian besar sejarawan dan arkeolog, tujuan pembangunan Piramida Giza terkait erat dengan keyakinan agama dan kepercayaan masyarakat Mesir kuno terhadap kehidupan setelah mati. Itulah alasan mengapa piramida diisi dengan beragam benda yang berharga, bahkan termasuk makanan serta perlengkapan lainnya yang diakini akan diperlukan oleh Fir'aun dalam kehidupan akhiratnya. Piramida Giza memiliki jaringan lorong serta ruang internal yang rumit. Lorong-lorong ini mencakup jalur yang mengarah ke kamar pemakaman di dalam piramida, di mana Fir'aun dan barang-barangnya dimakamkan. Struktur internal ini dirancang untuk melindungi dan menyimpan mayat Fir'aun serta harta kekayaan yang akan dibawanya menuju kehidupan setelah mati. Di samping itu, pada dinding-dinding piramida terdapat teks-teks religius dan petunjuk perjalanan ke alam baka, yang hal ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk perjalanan Fir'aun melalui berbagai tingkatan dan rintangan di alam baka, serta memberikan doa-doa dan mantra yang dianggap melindungi Fir'aun. Selain itu, pembangunan piramida juga merupakan simbol kekuasaan, kemakmuran serta prestise Fir'aun dan kerajaan Mesir kuno. Semakin besar dan megah piramida yang dibangun, itu berarti semakin besar pula kekuasaan dan status sosial Fir'aun yang membangunnya. Selain dua alasan tersebut, beberapa teori mengatakan bahwa piramida mungkin juga memiliki fungsi astronomi dan keagamaan dengan orientasi astronomi tertentu yang terkait dengan penanggalan serta keyakinan keagamaan. Tetapi yang jelas, apapun tujuannya, pembangunan piramida telah mencerminkan kemajuan teknologi dan keahlian teknik masyarakat Mesir kuno pada masanya. Mereka mampu membangun struktur sedemikian besar dengan tingkat presisi arsitektur tinggi dan mengagumkan. Meskipun detail proses pembangunan piramida Giza masih menjadi misteri hingga saat ini, tetapi ada sejumlah teori yang telah diajukan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana piramida ini mungkin telah dibangun di masa lalu. Memang tidak ada bukti tertulis atau dokumentasi langsung yang menjelaskan secara rinci mengenai teknik konstruksinya. Hal ini membuat beberapa teori saling bersaing untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu dari pembangunan. Salah satu teori yang disebut sebagai spiral atau zigzag menyatakan bahwa dalam pembangunan piramida, para pekerja menggunakan jalan raya atau rampa spiral atau zigzag untuk memindahkan batu-batu raksasa pada tingkat yang lebih tinggi seiring pembangunan. Rampak ini mungkin dibangun sejajar dengan sisi piramida atau mengelilinginya, memberikan akses ke berbagai tingkat. Teori lain yang disebut sebagai teori melingkar eksternal mengusulkan bahwa pembangunan piramida melibatkan adanya rampa melingkar yang membentang-melintangi piramida. Kemudian, batu-batu besar akan diangkat melalui spiral eksternal, sehingga memungkinkan mereka dipindahkan ke tingkat yang lebih tinggi seiring pembangunan. Ada juga teori yang mengatakan bahwa pembangunan piramida menggunakan suatu teknologi yang belum terungkapkan oleh masyarakat modern, seperti penggunaan alat-alat seperti mesin atau peralatan yang belum diketahui yang dapat memudahkan pembangunan. Pembangunan piramida Giza yang tidak memiliki jejak tertulis atau dokumentasi langsung telah menjadi sumber misteri dan spekulasi selama berabad-abad, memicu berbagai teori konspirasi dan hipotesis yang tidak selalu didukung oleh bukti sejarah atau arkeologi yang kuat. Beberapa teori konspirasi menyatakan bahwa teknologi atau pengetahuan yang diperlukan untuk membangun piramida Giza tidak dapat dijelaskan oleh peradaban manusia pada masa itu. Beberapa orang percaya bahwa piramida dibangun dengan bantuan makhluk luar angkasa atau teknologi alien. Sebuah teori menyatakan bahwa piramida memiliki energi atau kemampuan untuk memanipulasi energi. Bahkan ada juga teori yang mengklaim jika piramida memiliki kekuatan pemusnahan atau dapat menyembuhkan penyakit. Selain itu, terdapat juga beberapa teori lain berkenaan dengan piramida ini yang semuanya semakin menambah daya tariknya. Yang jelas, piramida Giza telah menjadi salah satu situs bersejarah paling terkenal di dunia, dan kompleks ini telah menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia selama berabad-abad. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.